Hai dan HP Vivo Y53 nya berhasil tampil atau tayang ke TV lebih menyenangkan paket-paket data maupun Wifi bisa YouTube-an seperti ini kita berbesar agar lebih menyenangkan menontonnya seperti ini bahwa pasti sangat menyenangkan bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Husni Busro pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP ke TV kita lihat dulu tipe HP nya lewat pengaturan terus di pengaturan kita pilih saja pengaturan lainnya selanjutnya kita pilih tentang ponsel untuk melihat tipe HPnya ini dia tipe HPnya HP Vivo 1606 atau tipenya Vivo Y53 jadi sekarang saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Vivo Y53 ke TV caranya cukup mudah cuma menggunakan satu aplikasi aplikasinya juga gratis bisa kita download atau kita install lewat Playstore ini dia Playstore nya ini dia aplikasinya namanya Mira Charge Wifi Display ya jadi jangan lupa download dulu aplikasi ini Oke selanjutnya ini TV nya TV saya merek Polytron tetapi silakan TV apa saja juga bisa dan ini cara ini khususnya buat yang TV udah digital ya kalau yang TV belum digital kan bisa menggunakan STP buat nonton YouTube jadi buat TV yang sudah digital sangat perlu nih menggunakan any case seperti ini alatnya bisa kita beli di toko-toko online maupun toko-toko elektronik seperti ini nama-namanya any case dongle ya silakan beli harganya sekitar 150an ya ini sudah saya colokin colokin saja ke ini HDMI di TV saya menggunakan alat bantu kabel HDMI ke HDMI HDMI biar gampang nyolokinya seperti ini dan kita membutuhkan kepala charger seperti ini buat kita colokin ke USB any case ini di any case nya ada dua cabang USB satunya USB satunya juga antena ini antenanya yang ada tulisan Wifi ini sebagai antena ini antenanya ya oke biar lebih jelas Hai ini antenanya antenanya kita taruh saja selanjutnya cabang satunya USB seperti ini ya USB nya colokin saja ke kepala charger seperti ini ini kepala charger HP kita ya karena waktu kita beli any case tidak mendapatkan kepala charger nya ini any case sangat perlu untuk TV digital ya Oke selanjutnya kita colokin saja lewat stop kontak seperti ini Hai Oke kalau sudah dicolokin lampu di any case nya menyala seperti ini selanjutnya kita ke TV nya kembali atau kita ke TV nya dulu terus kita ambil remote nya lagi remote TV nya remote TV politor nya kita pilih source untuk mengganti ini dari TV kita ganti dulu ke HDMI karena kita menggunakan HDMI untuk menyambungkannya terus kita pilih enter atau Oke ini tampilan any case nya ya tampilan any case di layar TV seperti ini Oke seperti ini seperti ini kalau sudah kita ambil HP nya lagi yang tadi ini yang tadi akan kita hubungkan ke TV nya Hai ini HP nya di HP nya kita masuk dulu ke pengaturan HP nya atau settingan HP nya ini settingan HP atau pengaturan HP kita masuk ke Wifi selanjutnya Wifi kita cari kita lihat dulu any case nya kita samakan any case bf7b612c ini ya kita klik saja any case nya kalau sudah terbaca dan disini ada masukan sandi kita tulis aja yang disebelahnya itu yang peska seangka 1 sampai 8 kita tuliskan saja angka 1 sampai 8 kalau sudah kita tampilkan sandi biar enggak salah Oke kalau sudah kita sambungkan saja kita lihat dulu Hai Oke kalau sudah sambung seperti ini it berarti sudah bisa di konekin ke HP ya sebelum konekin caranya kita kembali dulu taruh dulu HP nya ya Hai kalau sudah taruh kita pindahkan dulu dari Apple mode ke Miracast mode nih yang on masih Apple mode biar ke Miracast mode Miracast mode caranya mudah kita ke any case nya saja Ayo kita ke any case nya di any case nya ada satu tombol seperti ini Ayo kita tekan saja tombolnya otomatis miracast mode on dan Apple modenya off seperti ini ya Hai Oke kalau sudah selanjutnya kita hubungkan HP Vivo Y53 nya ke TV Hai nih untuk menghubungkannya jangan lupa kita masuk ke aplikasi yang sudah kita download atau kita install di Playstore nih aplikasi miracast nya kalau sudah seperti ini kita bisa lewati Hai lewati saja biar lebih cepat Hai seperti ini selanjutnya cara menghubungkannya kita klik aja connect ya di connect di sebelahnya kita aktifkan Ayo kita tunggu masih mencari any case nya Hai ini dia any case nya terbaca Oke kita klik saja Hai sedang menyambungkan kita tunggu saja Hai Hai tinggal kita tunggu Hai dan HP Vivo Y53 nya berhasil tampil atau tayang ke TV seperti ini ya kita tinggal kembali saja Hai ini kita lihat dulu tipenya Hai tipe tadi apakah benar ini HP Vivo nya tadi Oke ini dia ini tipenya HP Vivo 1606 ya bener ya jadi ini HP Vivo Y53 Oke kita kembali dulu kalau kita menggunakan data internet maupun Wifi kita bisa YouTube-an kalau tanpa YouTube juga bisa tetapi cuma bisa galeri saja ya kalau lebih menyenangkan pakai-paket data maupun Wifi bisa YouTube-an seperti ini kita contohin kita lihat tampilan YouTube-nya seperti apa seperti ini ini YouTube saya buat yang belum subscribe mohon dukungannya dengan subscribe karena subscribe itu gratis dan sangat bermanfaat buat saya semoga konten saya bisa sedikit demi sedikit bisa berkembang dan apabila masih banyak kesalahan mohon maaf masih banyak kesalahan dari kata maupun editing masih pemula mohon maaf ini ya ini tampilannya kita kembali dulu ini YouTube nya seperti ini kita lewati karena kita kalau di TV kecil kita perbesar saja lewat YouTube di YouTube di HP kita perbesar otomatis di TV juga besar seperti ini jadi menyenangkan buat menontonnya seperti ini tampilannya lebar jadi bisa dari nonton sebelah kanan kiri hampir 10 orang juga bisa dibandingin di HP yang kecil dan Insya Allah lebih sehat di mata seperti ini ya oke kita coba nonton video lainnya ini kita perbesar agar lebih menyenangkan menontonnya seperti ini pasti sangat menyenangkan bukan ini apalagi buat anak-anak kayak video-video YouTube video-video anak pasti menyenangkan jadi anak tenang tanpa menggunakan HP bisa nonton karena lebih menyenangkan lebih lebar layarnya jadi lebih petah seperti ini masalah suara juga lewat TV jadi suaranya di TV otomatis di HP suaranya juga enggak ada suara karena suaranya ada di TV dan bisa dibesar lewat remote TV dan remote HP juga kita kembali saja oke selanjutnya cara mematikannya kita masuk ke aplikasi Miracast di aplikasi Miracast kita klik connect terus kita matikan saja oke kita kembali saja kalau sudah mati kita kembali saja dan otomatis di TV pun kembali ke tampilan any case nya seperti ini ini nih ya kalau sudah seperti ini kita cabut saja kepala saja yang kita colokin stop kontak dan any case nya jangan diapa-apain disini taruh saja insya Allah aman karena saya sudah 3 tahun ya jadi insya Allah aman oke selanjutnya kita pindahkan ke TV kembali buat nonton TV oke terima kasih mohon dukungannya subscribe Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh